Al-Fatihah Allahumma anfa'na bima'alamtana wa'alimna ma'yanfa'una wa'zidna ilman Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa'rizqon tayyiban wa'amalan mutakabbalan Allahumma faqihna fiddin wa'alimna atawir Bagaimana suasana di sana hujan? Hujan, Sab Hujan, angin yang kuat Di Bandung juga Hujan nih Alhamdulillah Bisa dimaksimalkan ya belajarnya Mudah-mudahan tidak Error ya Sinyalnya Tem, saya Roni Kemana saja saya Roni? Alhamdulillah, Sab Apaan baru saya gabung lagi? Aduh, kumahaya aclokan way, saya Roni siwuk way Ada aja, Sab Cuman, ya gitu, Sab Banyak Aktivitas-aktivitas yang Ya siwuk, menyembuhkan Nah Harus ini, saya Roni harus dimaksimalkan Kita nanti akan Belajarnya akan terus Bismillahirrahmanirrahim Kita akan mulai Ya, apa namanya Pembelajaran kita Setelah tadi kita berdoa Sebelum masuk materi Kita muraja'ah seperti biasa Al-muraja'ah al-basitah Al-muraja'ah al-basitah Ayo Oke Kita akan muraja'ah Materi Solof Ya, karena Pelajaran sekarang Malam ini adalah Pelajaran Solof Jadi kita akan muraja'ah Pelajaran Nah Sorof Sorof Oke Oke Jadi solasi Apa, PIL itu Terbagi kepada Berapa? Empat, sepuluh Terbagi Kepada Dua Kepada berapa? Dua Kepada Dua Kepadanya Terbagi kepada dua Pertama Pertama Majid Solasi dan Rubai Solasi dan Solasi apa artinya? Tiga huruf Yang kita pelajari Sekarang baru Solasi Artinya tiga Nah tiga ini Dibagi dua lagi Ada yang Mujarod Ada yang Majid Apa arti Mujarod Mujarod Asli 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 Kalau Mazid Ada Tambahan Ada tambahan Jadi tiga Dua-duanya Tiga Yang satu Mujarod Tiga asli Tidak ada tambahan Kemudian Kemudian Mazid Tiga tapi ada tambahan Ada yang tambahan Satu huruf Ada yang tambahan Dua huruf Ada yang tambahan Tiga huruf Ada yang tambahan Empat huruf Ada yang tambahan Empat huruf? Empat huruf Ada Ada? Ada Yang tambahan Empat huruf Ada tidak? Ada Ada apa? Ada Ada yang tambahan Empat huruf Ada? Ada Tidak Tidak ada Hanya sampai Kita akan merojah dulu. Oke. Anda sekali, antum sekali. Fa'ala yaf'ulu uf'ul. Yo. Nasoro yansuru unsur. Fa'ala yaf'ulu if'ail. Fa'ala yaf'ulu if'ail. Ganti dengan kata kasaro. Kasaro yaksiru iksir. Kasaro yaksiru iksir. Fa'ala yaf'ulu if'ail. Fa'ala yaf'ulu if'ail. Ganti dengan mana'a. Mana'a yamna'u imna. Mana'a yamna'a yamna'u imna. Imna. Ini sinyalnya bermasalah ya. Suara saya jelas tidak? Jelas ya. Kita ke bab yang keempat ya. Fa'ala yaf'alu if'ail. Fa'ala yaf'alu if'ail. Ganti dengan kata hamidah. Hamidah yah madu'ih mid. Hamidah yah madu'ih mid. Ba'ala yaf'ulu uf'ul. Fa'ala yaf'ulu uf'ul. Fa'ala yaf'ulu if'ail. Fa'ala yaf'ulu if'ail. Hasibayah sibu. Hasibayah sibu ihsib. Hasibayah sibu ihsib. Oke. Sekarang kita ke siwasi mazid. Oke. Af'ala yaf'ulu af'ail. Af'ala yaf'ulu af'il. Af'il. Baib. Akramayukrimu akrim. Akramayukrimu akrim. Fa'ala yaf'ulu fa'il. Fa'ala yaf'ulu fa'il. Syarrafayusharifu syarif. Syarrafayuh syarifu syarif. Oke Sekarang bab tiga Fa'alayu fa'il fa'il Fa'alayu fa'il fa'il Khotobayu khotibu khotib Khotibu khotib Hei ta'fa'ala ya ta'fa'alu ta'fa'al Ta'allama ya ta'allam Ta'allama ya ta'allam Sekarang bab lima Ta'fa'ala ya ta'fa'alu ta'fa'al Ta'fa'ala ya ta'fa'alu ta'fa'al Tabarab ya tabarabu tabarab Oke bab enam sekarang Ifta'ala ya ta'ilu ifta'il Ifta'ala ya ta'ilu ifta'il Oke ganti dengan kata Ijtama'a yajtami'au ijtami'a Ijtama'a yajtami'au ijtami'a In fa'ala yan fa'ilu in fa'il In fa'ala yan fa'ilu in fa'il Hmm Ganti dengan kata In ba'asa yan ba'isu in ba'if In ba'asa yan ba'isu in ba'if Oke Istaf'ala ya ta'fa'ilu istaf'il Istaf'ala ya ta'afilu istaf'ilu Oke ganti dengan kata Istag'faro ya ta'fifiru istag'fir Istag'faro ya ta'afil istaf'il Masya'Allah Sekarang kita ke kitab Terakhir kemarin halaman berapa Kita belum selesai Yang kemarin Ini ke Umar cerita Belum sebelum kesana saya Halaman 29 Tinggal sedikit lagi ya Nah ini ya Dikit lagi kita selesaikan Sebelum ke babi yang baru Oke Ayin ahrufaziyadati fil af'ali Kama finnamu zaj' Apa artinya? Tentukanlah Puruh-puruh Tambahan Ada fi'il Bagaimana pada Contoh Oke Contoh Imtana'a Imtana'a Ini sulasi Masjid Imtana'a Nah sulasi mujarotnya apa? Mana'a Mana'a Huruf tambahannya apa? Hamzah dan Ta Hamzah dan ta'imtana'a Mahfum? Baik Kita jawab Barang-barang Sekarang Ahroko Ahroko Itu sulasi mujarotnya apa? Haroko Haroko Huruf tambahannya Huruf tambahannya Halim 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 Ayakuan Iya Haroko Huruf tambahannya apa? Halim Hamzah Istalama Talima Talima Halima Halima Huruf tambahannya Halim 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 Oke berikutnya Istawa Kami'a Huruf tambahannya Halim 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 Istada'a 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 Mojarotnya apa? Shada'a Shada'a Huruf tambahannya Halim 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 ishtagola sargola kurup tambahannya hamjah dan ta ishtagroja saroja huruf tambahannya halif hamjah syahada syahada syahida syahida itu apa huruf tambahannya hamjah huruf tambahannya adalah hamjah ishtagroja ishtagroja syahada syahada ada huruf tambahannya hamjah syahada syahada i'tharofa arofa huruf tambahannya hamjah dan ishtagroja ishtagroja udah tadi tadarosa tadarosa dari darosa sahib darosa huruf tambahannya alif hamjah hamjah apaan tak dan hamjah oke berikutnya tumpukan wajan-wajan contoh istagbala wajan istagala wakofa yakifu bukan wajan apa pahala istamaa iftala iftala insarofa infara ya isa failah failah merro pahala hajaro hajaro faala faala ahlaka afala afala i'tamaro iftala infala 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 insarofa infala 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 mudah insyaAllah mudah mudah insyaAllah apa yang susah oke latihan terakhir nih oke somata oke adikil oke ini PR atau tidak usah lah tidak usah bonus oke nah sekarang antum sudah persiapan baca semuanya harus sedikit udah 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 baca oke anak mutikum saya kasih waktu antum 5 menit untuk baca ini masing-masing ya mute saja mikrofonnya silahkan baca ini judulnya kaifa aslama umar ini tidak ada materi baru hanya hanya ada kosa kata-kosa kata yang baru ya secara umum ini adalah pengulangan materinya antum tinggal baca saja nanti garis bawahi lafad yang belum tahu artinya mafum hello silahkan silahkan baca di buku masing-masing oke sudah selesai semuanya bacanya sudah alhamdulillah semuanya jangan angin ya didiogesami sekedar pantasan tayyim tayyim man yurid an yakro oke siapa ingin baca halo ustad man 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 padadang 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 saya ikro suaranya harus keras karena sebentar lagi kita 17 Agustus saya nah foto saya saya dadang apa saya dadang Terjemahkan saya. Terjemahkan saya. Terjemahkan dulu saya. Bagaimana Umar berislam? Masuk Islam? Ya, selama itu masuk Islam. Kharaja Umar ibn al-Khattabi, Umar ibn al-Khattabi, Umar ibn al-Khattabi, Umar ibn al-Khattab keluar. Sebelum Islamnya, sebelum keislamannya dari rumahnya di Makkah. Hamilan Saifahu dengan membawa pedangnya. Yuridu an yuqatila ar-rasulallah sallallahu alaihi wa sallam. Dia menginginkan untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Maka dia bertemu dengan seorang laki-laki di jalan. Dan mengabarkan kepadanya bahwa saudaranya Fatimah telah berislam bersama suaminya. Terima kasih. Umar marah dengan ucapan selama laki-laki. Dan ia pergi ke saudaranya Fatimah untuk ia ingin memukulnya. Umar marah dengan ucapan selama laki-laki. Berbantah-batahan ya Umar dengannya, dengan Fatimah. Aja adalah artinya debat ya. Oh berdebat ya. Berdebat Umar dengan Fatimah. Dengan suaminya. Dengan suaminya. Wadarobahu dan ia memukulnya. Fataqad damat Fatimah tu litam na'ahu padoranaha ummaru hatta ikhmarroh wajahuha wa sallamin huddamu. Maka Fatimah ke depan untuk memukulnya. Takut damat itu membantu ya. Maka Fatimah membantu suaminya. Maka dipukulnya iya oleh Umar. Sehingga ikhmaru memerah wajahnya. Wa sallamin huddamu. Bukan salah. Bukan salah. Salah. Wa sallamin huddamu. Maka kebercicuranlah pada wajahnya darah. Iya. Ba'adahu man. Siapa lagi? Siapa lagi? Iya. Saya ruhiyah. Tafadol saya ruhiyah. Summa asyaro umar. Summa asyaro umar ila sahibadil. Umaru saya. Umaru. Dia jadi fa'il dari asyaro. Summa asyaro umar ila sahibadil pura'at. Summa asyaro umar ila sahibadil pura'ati ma'ukhtihi. Kemudian Umar menjelaskan asyaro. Asyaro itu apa namanya? Membuka. Di sini cocoknya. Summa asyaro umar ila sahibadil qura'at ma'ukhtihi. Apa namanya? Membuka. Mengambil ya. Kemudian Umar mengambil lembaran Qur'an dari yang berseru. Yang ada pada saudaranya. Yang ada pada saudaranya. Saudarinya. Uhtihi saudarinya. Wa'aroda ya. Wa'aroda anja'u zaha liyakro'aha. Dan ingin mengambilnya untuk membacanya ya. Iya. Rapadot fatimah tu antu'antuk yahu say'an min suhubil qura'ani hatal hatta iqtasala watahharo 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 watahharo. Watahharo. Untuk memberikan Al-Quran sesuatu dari lembaran Al-Quran. Sehingga Umar untuk mandi dan membersih. Sampai Umar mandi. Umar mandi. Dan bersuci. Dan bersuci. Suma koro'a ayati min surati toha. Kemudian dia membaca dari membaca ayat-ayat dari surat toha. Iya. Maka terbukalah artinya untuk masuk Islam ya. Iya. Betul. Wajah haba musri'an ila rasuli sallallahu alaihi wasallam. Dan pergi. Dan dia pergi. Untuk menemui rasuli salam ya. Dan dia pergi dengan bergegas ya. Oh dia pergi bergegas. Menemui rasulullah sallam wa'a'lan islamaha. Dan mengumumkan keislamannya. Bagaimana saya? Dan mengumumkan a'lana itu. Oh wa'a'lan islamaha dan mengumumkan keislamannya. Iya. Wakab baro rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Min al-faroha. Min al-farohi. Saya itu ada min. Min al-farohi. Min al-farohi ya. Jangan terjebak oleh harokat yang kurang tepat. Maka rasulullah bertakbir ya. Iya. Maka rasulullah bertakbir dari farohat rumahnya. Karena senang. Oh karena senang. Iya. Tuhil. Paham semuanya apa ya? Tadi rekan-rekan antum baca. Di sini ada istilah ya. Coba lihat di sini. Ihmar roh yahmaru. Mumerah. Taja dalai ya. Taja dalai. Artinya diskusi ya. Berdebat. Saling otot. Tatoh haro ya tatoh haru. Artinya bersuci. Insya roha. Insya roha. Insya roha. Apa artinya? Bahagia. Bahagia. Apa namanya? Terbuka ya. Terbuka. Sahifah. Sahifah. Filkitab. Maksudnya. Apa namanya? Melihat kitab. Suhuf jamannya. Filkitab. Baik. Di sini judulnya adalah. Apa tadi? Kaifah Aslama Umar. Kaifah Aslama Umar. Bagaimana kisah Umar masuk Islam. Nah saya Ruhiat kemarin pernah bertanya Ustaz. Apa namanya? Cara menerjemahkan dari setiap bab bagaimana? Tidak diterangkan kemarin. Sekarang juga tidak akan diterangkan. Mungkin sepintas saja saya Ruhiat ya. Ini kan wajahnya Af'ala ya. Af'ala itu. Nah ini Af'ala. Af'ala. Salah satu ciri Af'ala ini. Dia. Litak dia. Kaidahnya. Litak dia. Litak dia. Litak dia itu artinya memutahadikan fiil. Memutahadikan fiil. Contoh. Contoh. Nazala. Misal. Nazala. Mana Nazala? Turun. Keluar. Turun. Turun. Bukan keluar. Turun. Kalau misalnya dirubah ke wajah Af'ala jadi apa? Ang? Angzala. Angzala. Yang asalnya fiilnya ini tidak membutuhkan maf'ul bih. Nazala. Turun kan turun. Tidak usah ada maf'ul bih ya. Turun. 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 Bagaimana? Tidak usah ada maf'ul bihnya. Nah kalau dirubah ke wajah Af'ala. Salah satu mananya. Litak dia. Untuk memutahadikan. Artinya. Yang asalnya fiilnya tidak mempunyai maf'ul bih. Menjadi maf'ul bih. Memiliki maf'ul bih. Jadi yang asalnya Nazala. Di sini turun. Kalau Angzala. Seruyat. Artinya menurunkan. Begitu. Mahfum? Ya. Nazala misalnya. Nazala Muhammad. Muhammad turun. Atau misalnya Nazala Al-Quran. Al-Quran turun. Kalau misalnya Angzala. Angzala Allahul-Qur'ana. Allah menurunkan Al-Quran. Nah ini yang pertama adalah ta'diyah. Yang kedua maknanya adalah duhul. Masuk. Duhul. Masuk. Contoh. Salima. Selamat. Kalau aslama. Masuk. Masuk dalam keselamatan. Masuknya masuk? Islam. Nah di sini bukan ta'diyah artinya. Duhul. Contoh. A'raqo. A'raqo. Bagaimana A'raqo? A'raqo. Masuk Irak. Masuk negeri? Negeri. Irak. Nah itu nanti kita belajar. Cara menerjemahkan tiap bab. Tapi nanti di bab-bab berikutnya. InsyaAllah. Mafum? Mafum. Kayfa aslamah Umar. Di sini bukan ta'diyah. Tapi duhul maknanya. Masuk. Bagaimana Umar bisa masuk? Islam. Islam. Nah tadi kan ceritanya ada ya. Dia membaca surat. Toha. Ini surat Toha nih. Toha. Ma'angzalna alaika al-Qur'ana litashqa. Apa artinya? Toha. Tidaklah kami menurunkan kepadamu Muhammad. Yaitu Al-Qur'an. Untuk ditahanmu. Litashqa. Untuk memberatkanmu ya. Untuk menyusahkanmu. Tetapi Al-Qur'an itu. Dijadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai. Pengingat. Pengingat. Lima yaksha. Bagi orang yang takut kepada Allah. Nah ini tadi yang dibaca oleh Umar. Kita coba baca ke bawah ya. Umar ibn Khattab itu keluar dari rumahnya. Di Mekah. Sebelum dia masuk. Masuk di dalam. Islam. Qobla Islamihi. Qobla mudop. Islamih mudopileh. Jadi Umar keluar dari rumahnya. Yaitu di kota Mekah. Sebelum dia masuk. Selamat menarik Mekah. Begini. Sebelum masuk Islam. Umar ibn Khattab r.a. Pernah keluar dari rumahnya yang ada di Mekah. Boleh. Hamilan Saifah. Sambil membawa. Pertanyaan. Hamilan di sini jadi apa? Hamilan kenapa mansum? Hal. Hal. Sahih. Aroh semangat suaranya. Karena kemarin versi benang. Hal. Mana saya nono? Saya nono. Kayak pahaluk saya nono. Ada saya nono? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah versi. Kemarin menang saya. Betul? Ya. Alhamdulillah. Ganti pelatih menang saya. Hah? Ganti pelatih menang. Ya. Mudah-mudahan. Tapi di awal kita selatih pak. Ya. Alhamdulillah. Berarti suara kita harus kencang ya. Karena versi. Insya Allah juara. Dan insya Allah sebentar lagi kita. Memasuki. Kemerdekaan. Hari kemerdekaan Indonesia. Dan nanti. Setelah beberapa hari. Setelah itu. Launching Muhtamar. Hamilan. Jadi dia menjelaskan posisi. Umar. Jadi dalam keadaan apa Umar? Apa namanya? Keluar dari rumahnya. Nah ini hamilan. Sambil membawa? Pedang. Pedang. Pertanyaan. Kenapa Sapi? Kenapa Saif disini mansum? Hamilan. Mab ulubih dari hamilan. Mab ulubih dari hamilan. Sudah pernah saya terangkan ya. Memang ini bukan topik utama pembahasan kita ya. Tapi kita tahu minima Sapi Saifah. Itu dia Mab ulubih dari Isim Pail. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Mab ulubih dari Simpan. Sambil membawa ternyata Mab ulubih itu bukan hanya diambil dari fiil. Antum kan belajar kayak gitu ya? Benar. Antum belajar bahwa adanya Mab ulubih itu. Kalau misalnya terletak sesudah fiil dan fa'il. Tetapi kalau misalnya didalami lagi Bahwa syarat adanya Mab'ul bih itu Dia bisa terletak Sesudah Fi'il dan fa'il Atau yang disipati dengan Fi'il Yang disipati dengan fi'il Itu bisa isim fa'il Bisa isim maf'ul Bisa masdar Mab'um Hamilan saifah Sambil membawa Pedang Tujuannya apa nih Dia keluar dari rumahnya membawa pedang Tidak biasa aja Umar Keluar rumah membawa Pedang Karena Umar itu kalau mau Berantem dia suka membawa Tangannya kosong saja Tidak bawa apa-apa Sebelum masuk Islam Dia juara Gulat ya Di pasar sekitaran Mekah Usia muda pada waktu itu Usia dibawa 27 tahun Ya macam saya sekarang Itu juara Juara gula Tapi kalau saya bukan juara gula Umar itu Ini dia keluar Tiba-tiba bawa pedang Alasannya Antut tahu alasan Umar bawa pedang apa? Untuk membunuh Nabi Ya kenapa bisa membunuh Nabi Coba Rasanya apa? Saudaranya masuk Islam Karena Belum tahu Belum tahu saudaranya masuk Islam Karena benci pada Rasul Karena apa namanya Paradigma Masyarakat Quraish Orang-orang kafir Di Mekah Itu Apa namanya Pada kacau Ya Gara-gara ada sesosok Orang yang mengaku sebagai Nabi Yang merubah Adat istiadat Quraish Kafir Ya Orang-orang kafir yang lainnya Dari yang asalnya Menyembah berhala Menyembah Apa namanya Menjadi Bukan penyembah berhala Wah ini menjadi Apa Menjadi semakin Apa namanya Tidak bisa dibiarkan oleh Umar Dan ternyata Banyak yang menghasut kepada Umar Sampai kemudian Umar memutuskan Untuk membunuh Rasul Sallallahu alaihi wasallam Keluar dari rumahnya Membawa Pedang Pedang Tujuannya apa Yuridu'an yuqatila rasulah Sallallahu alaihi wasallam Dia berkeinginan Untuk membunuh Rasul Sallallahu alaihi wasallam Kalimat rasul Disini dia sebagai Muf'ul bih dari yuqatila Yuqatila Fi ilmu dhariman Subian Wa alamatun nasbihi Al-Fatthah Lain Fasyahadahu Rajulun fiturik Tiba-tiba ada orang Yang menyaksikannya Menyaksikan Umar Fiturik Di sebuah perjalan Di sebuah jalan Umar kan bawa pedang Mau ke rumah Rasul Tiba-tiba ada orang Yang menemui Umar Itu kan Apa yang orang itu Sebutkan Apa yang orang itu Katakan kepada Umar Wa ahbarahu Si laki-laki Yang bertemu Dengan Umar Di jalan itu Mengabarkan kepada Umar Apa yang dikabarkan Ini Fatimah Badal dari Ukhtah Siapa Fatimah itu? Adinya Ukhtah Siapa Ukhtah itu? Fatimah Isama Saya dadang harus sama Si orang itu Mengabarkan kepada Umar Bahwasannya Saudari Umar Yaitu siapa? Fatimah Fatimah Telah masuk Islam Bersama Suaminya Mau apa Umar Membunuh Kepada Rasul Toh Saudarinya juga Bersama Suaminya masuk Islam Kalau mau Saudarinya dulu saja Yang dieksekusi oleh Umar Tanya Kenapa nih kamu? Untung Bertemu dengan Orang itu Melihat Atau mendengar Ucapan Seorang laki-laki Tersebut Yang Mengabarkan Kepada Umar Saudarinya itu Telah masuk Islam Berbarengan Dengan Suaminya Godi Wa Umar Min Kalami Rojul Umar Marah Berkat Ini artinya Berkat Karena Umar Marah Karena Perkataan Orang Tadi 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 Wada Habaila Uhtihi Kemana Pergi Kesadaran Ya pergi Kesaudari Tidak Jadi Kerasul Ini Skenario Allah Mau apa Dia Pergi ke Saudarnya Yuriduan Yadribaha Dia ingin Memukulnya Dia ingin Memukulnya Memukul siapa Fatima Fatima Domirnya Wahina Hina Artinya Lama Ketika Wahina Dakhola Umar Bayitaha Tadkala Umar Memasuki Rumahnya Rumah siapa Rumah Saudaranya Fatima Istakbalat Hu Ma'azaw Jihah Istakbalat Istakbalat Nah ini Pak ilnya adalah Mustathir Maka Fatima Maka Fatima Menyambut Umar Bersama Suaminya Jadi Fatima Bersama suaminya Menyambut Umar Ketika disambut Umar Ketika disambut Umar Ambekan Umar Fatajah Dalam Mahu Umar Umar Kemudian Apa Berdebat Berdebat Dengan Wah Saling berbicara Bersama siapa Mahu Bahannya siapa Mahu Suaminya Suami Fatima Banyak bacot Dipukul Sama Umar Harus Kayak gitu Menceritakannya Itu kan Umar Keras Dan Memukulnya Bacot Kamu Pukul Fatima Membantu Membantu Ya Tujuannya apa Dia membantu itu Litam Naahu Supaya Mencegah Umar Umar Memukulnya Pabarobaha Umar Nah ini Pak Ilnya Umar Tengah Tidara Pabarobaha Umar Memukulnya Memukulnya Jadi Dicegah oleh Fatima Ya Karena Umar Memukul suaminya Dicegah oleh Fatima Fatima Membantunya Untuk Mencegah Untuk Mencegah Untuk Mencegah Umar Menghalangi Umar Pabarobaha Tapi Pabarobaha Umar Tapi Umar Malah Memukul Fatima Hatta Ihmar Wajhuha Sampai Kemudian Wajah Fatima Merah Wasala Minhu Adam Dan Bercucuran Minhu Dari wajah Fatima Adam Apa Merah Berarti Antun bisa bayangkan Kokulanya Seperti apa Umar 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 itu Kalau dia Naik kuda Naik unta Si kakinya itu Kena tanah Menunjukkan tingginya Umar Pemididimah Jika sahanya Ah Taya Umar itu Kalau naik kuda Kakinya itu Pasti menyentuh Tanah Saking Besarnya Umar Jika aderai Mungkin Seperti aderai Alhamdulillah Wasala Minhu Adam Kemudian Darah Bercucuran Dari wajah Fatima Kan Minhunya itu Kewajhun Bu Kewajhun Kewajhun Kemudian Umar Mengarah Ke Apa Mengambil Mengarah Ke Lembaran Al-Quran Al-Lati Ma'a Uhtihi Yang ada Pada Pada Sedarinya Menghadap Ke Fatima Untuk Mengambil Lembaran Al-Quran Kenapa disini Al-Lati Karena Sahifah Bukan Al-Quran Jadi Umar itu Mengarah Berjalan Menuju Lembaran Al-Quran Yang Lembaran Al-Quran Ada Pada Saudaranya Jadi bukan Al-Quran Tapi Lembarannya Waroda Dan Umar Berkeinginan Untuk Mengambil H Hanya itu Nya Sahifah Dan Umar Ingin Mengambil Lembaran Tersebut Liak Kero'aha Supaya Baca Bacanya Alamnya Alam apa Alam Ta'lil Ta'lil Supaya Dia bisa Membacanya Mencegahnya Fatima Mencegahnya Atau misalnya Fatima Menolak Untuk Memberikan Lembaran Lembaran Itu Kepada Umar Gak boleh Kamu Cina pegang Sampai Kemudian Umar Mandi 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 dulu Wata toh Haro dan Bersuci Bersuci Gak boleh Gak boleh disentus Anda harus Mandi dulu Kemudian Bersuci Setelah Berwudhu Dan bersuci Kemudian Umar Membaca Ayat-ayat Ini Jama Dan Jama Muana Salim Tanda Mansubnya Adalah Kasro Kemudian Umar Membaca Ayat-ayat Yang ada Pada Surat Maka Hatinya Langsung Terbuka Untuk Islam Asalnya Mau apa Mau membunuh Rasul Benar Itu kan Mendatangi Rasul Dan dia Pergi Dengan Cepat Bergegas Untuk Menemui Rasul Rasul Wala Islam Kemudian Mengumumkan Keislamannya Maka Rasul Bertakbir Merasa Senang Pertanyaan Kenapa Rasul Senang Karena Salah satu Yang diharapkan Masuk Islam Kata Nabi Sallallahu Siapa 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 Nama Populer Umar Bin Hisham Abu Lahab Abu Jahal Abu Jahal Makanya Hati-hati Umar Bin Hisham Namanya Keren Ternyata Nama Panggilannya Bapak Bodoh Abu Jahal Bapak Bodoh Pertanyaan Berikutnya Usia Berapa Tahun Umar Masuk Islam Usianya Berarti Nabi 45 Umar 45 27 Tahun 27 Tahun Umar Masuk Selisihnya Dengan Nabi Jahal Iya Selisihnya Dengan Nabi Kurang lebih Berapa tahun 27 Dengan 48 Lebih 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 Rasul Menerima Wahyu Usia 40 Tahun Sementara Umar Tidak Langsung Masuk Islam Iya Anggap Misalnya Nanti Cek Lagi Umar Itu Masuk Islam Tahun Berapa Kenabian Kalau Misalnya Di Angka 40 Berarti Rasul 40 Tahun 13 Tahun Jarak Dengan Umar Tapi Nanti Dicek Berapa Jarak Antara Rasul Dan Umar Tapi Kalau Antum Lihat Antum Lihat 10 Orang Yang Dijamin Masuk Surga 10 Orang Yang Dijamin Masuk Surga Itu Yang Usianya Berkepala Tiga Hanya Ada Tiga Orang Yang Berkepalanya Yang Berkepala Tiga Usianya Hanya Berapa Orang Tiga Orang Tiga Orang Itu Yang Sepuluh Orang Yang Dijamin Masuk Surga Abu Bakar Osman Dan Bukan Yang Usianya 30 Tahun Bukan Umar Dibawa 30 Kan Ketika Masuk Islam Siapa Abdurrahman Abdurrahman bin Auf Kemudian Lima Lima Orang Dua Orang Berkepala Dua Berkepala Dua Ali Bukan Ali Tidak Termasuk Yang Kepala Dua Yang 20 Sampai 30 Tahun Umar Umar Salah Satunya Yang Berkepala Lima Lima Orang Yang Dibawah 20 Tahun Di bawah 20 Tahun Ada Lima Orang Salah Satunya Ali Bin Abitalib Jadi Sepuluh Orang Yang Dijamin Masuk Surga Ini Ini Adalah Sahabat Awal Muda Usianya Dibawah Empat Puluh Tahun Tiga Orang Berkepala Tiga Dua Orang Berkepala Dua Usianya Di bawah 20 Tahun Ada Lima Orang Termasuk Al-Nabit Talib Dan Antum Kalau Lihat Sepuluh Orang Yang Dijamin Masuk Surga Ini Tujuh Orang Sahabat Pengusaha Tujuh Orang Pengusaha Semua Bukan Mental Apa Bukan Mental Apa Iya Tangan Di bawah Tujuh Sampai Delapan Orang Pengusaha Pengusaha Al-Asroh Al-Mubasharu Nabil Jannah Tujuh Sepuluh Orang Yang Dijamin Surga Antum Termasuk Tidak Insya Allah Masipun Kita Tidak Dijamin Masuk Ke Sepuluh Orang Ini Dan Mustahil Tapi Mudah-mudahan Kita Semua Masuk Surga Dan Nanti Foto Bersama Di Surga Yang Banyak Teratang Waktunya Kita Baca Dari Awal Sampai Akhir Karena Sekali Andem Sekali Kaif Kaif Aslama Umar Rasul Sallallahu Assalamuala Summa asyara Umar ila sahifatil Qur'an Allati ma'ukhtihi Summa asyara Umar ila sahifatil Qur'ani ma'ukhtihi Wa arada'an ya'khudaha liyaqra'aha Wa arada'an ya'khudaha liyaqra'aha Rufadat Fatimatu an tu'atiya hu shay'an Min suhufa'al Qur'an Hatta gtasala wa fatahara Wafadat Fatimatu an tu'atiya hu shay'an Min suhu fil Qur'an hatta gtasala wa fatahara Summa qura'a ayatin min surati Taha fangsharoha sadruhu lil islam wadahaba musri'an ila rasul salallahu alaihi wasalam wadahaba musri'an ila rasul salallahu alaihi wasalam wadahaba musri'an ila rasul salallahu alaihi wasalam Allahu Akbar ketika sebelum masuk Islam Umar bin Khotob itu kaum muslimin sholatnya sembunyi-sembunyi baca Quran sembunyi-sembunyi tapi ketika Umar masuk Islam maka dakwah jadi terang-terangan sholat jadi terang-terangan baca Quran jadi terang-terangan ketika Umar masuk Islam rasul takbir apa yang kemudian ditanyakan pertama oleh Umar kepada rasul tentang tawhid dialog tentang tawhid ini kejadiannya pagi hari kejadiannya pagi hari mau menjelang siang hari maka Umar r.a pada waktu itu berkata kepada rasul wahai rasul kalau misalnya demikian berarti agama kita betul wahai rasul kata rasul betul Umar kalau begitu orang-orang kafir di sana salah semua wahai rasul kata rasul betul kata Umar mari perangi sekarang juga rasul mereka kalau salah kita perangi sekarang juga dan betul ternyata yang memerangi sendiri adalah Umar karena perintah untuk perang belum ada ya belum ada Umar sendiri yang menantang mereka untuk berperang berperang Umar tawaf di Mekah dengan di sekeliling Umar pada waktu banyak berhala-berhala maka Umar dia berkata kepada orang-orang siapa yang berani siapa yang berani menyakiti kaum muslimin maka silahkan mereka maka silahkan itu kan apa namanya dia berhadapan dulu dengan saya kata Umar Umar kenapa anda kata orang-orang Umar kenapa anda juga seperti ini tidak kata Umar asyadu anna muhammada rasulullah Umar kemudian apa digulung digulung bahasanya digulung dikumpul Umar kemudian dipukuli oleh banyak orang Umar dipukuli oleh banyak orang dan semua orang itu dikalahkan oleh Umar datang lagi terus datang lagi sampai maghrib sampai sampai maghrib besoknya kayak gitu lagi siapa yang berani memerangi rasul dan kaum muslimin silahkan berperang dulu dengan saya banyak orang-orang hari kedua sama hari ketiga hari keempat sudah tidak ada orang lagi tidak ada yang mau menantang Umar nah ternyata memang dibutuhkan orang-orang yang seperti itu ya untuk menjaga kaum muslimin tokoh seperti Umar itu dibutuhkan datang zaman Aisyah ketika rasul selalu ketika Umar sedang jadi khalifah rasul sudah wafat kan kemudian ada orang yang memakai pakaian sederhana orang yang memakai pakaian sederhana kemudian orang itu compang-camping makanannya adalah roti bekas kata seseorang lihat orang ini adalah orang juhud katanya kata Aisyah bukan kata Aisyah bukan dia orang juhud itu orang yang juhud itu adalah Umar bin Khotob wah katanya kalau berjalan dia tegak kalau bersuara dia keras itu adalah orang juhud ternyata juhud itu bukan apa bukan yang compang-camping bukan yang compang-camping katanya lihat sosok Umar kalau berjalan dia tegak kalau bersuara dia lentang nah itulah orang yang orang yang juhud diorang lebih mengedepankan urusan akhiratnya dari dunia jadi harta kekayaannya itu lebih banyak tapi itu kalau kita memiliki harta kekayaan harus dimanfaatkan untuk ketaatan jangan sampai kemudian seperti orang tadi untuk akhirat tapi dia melupakan hak dunia dia selesai kita sekarang masuk latihan sebelum masuk latihan ada pertanyaan saya mau nanya tentang tadi yang suruh Al-Quran berarti kan pada masa itu Al-Quran kan belum ada pembukuan Al-Quran belum ada ini hanya hanya pelembaran ya sehingga disitu ada sohibah berarti Al-Quran pada saat itu sudah boleh ditulis ya oleh para sahabat boleh 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 ditulis makanya para sahabat ada yang menulisnya di pelepah-pelepah kurma ada yang di tulang-tulang cuman nanti dikumpulkan aslinya pada masa Usman sebetulnya jaman-jaman Umar juga jaman Abu Bakar juga sudah dimulai tapi tidak diresmikan oleh negara Umar itu pernah debat dengan Abu Bakar debat yang serius antara khalifah Abu Bakar dengan Umar kata Umar bahaya Abu Bakar banyak orang-orang yang sudah wafat mati syahid para penghafal Al-Quran bolehkah kita membuat Al-Quran ini menjadi Al-Quran yang bertebaran di mana-mana itu ada yang di pelepah kurma ada yang di tulang-tulang kita satukan saja menjadi sebuah mushaf kata Abu Bakar Wallahi Umar itu kan demi Allah wahai Umar aku tidak suka membuat sesuatu yang diada-adakan yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi khawatir Abu Bakar kalau dicontohkan ini belum terjadi di jaman Nabi kalau disatukan kalau bertebaran oke gak apa-apa tapi kalau disatukan utuh ini takut saya menjadi perkara yang diadakan yang belum ada di jaman Nabi maka kemudian singkat cerita berdebat Umar dan Abu Bakar makanya ketika terjadi perdebatan seperti itu yang membuat saya dibuat dibuat aneh dibuat aneh dibuat aneh kepada mereka mohon maaf saya mohon maaf ya ada orang yang ini apa mengaku ya pernah bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wassalam katanya di majelis ta'lim ya bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wassalam baik di dalam mimpinya maupun di majelis ta'lim ya katanya kemudian Nabi bertemu dengan orang tersebut kemudian Nabi sallallahu alaihi wassalam katanya mengajarkan solawat yang tidak pernah diajarkan kepada orang lain oleh si tokoh itu kemudian disebarkan ke kaum muslimin disebarkan kepada kaum muslimin dan kemudian apa namanya diyakini bagi bagi para pengikutnya bahwa orang tersebut betul-betul mendapatkan salawat ini berasal dari Nabi sallallahu alaihi wassalam saya sering ditanya oleh orang-orang yang seperti itu kalau diskusi saya bilang singkat saja berarti orang tersebut tabi'in saya bilang berarti orang tersebut adalah sahabat betul? iya iya apa definisi sahabat dalam muslimin orang yang bertemu dengan Nabi orang yang bertemu dengan Nabi berarti antum semua adalah tabi'in saya bilang karena guru antum sahabat iya harus konsisten kan kedua ketika Abu Bakar dan Umar debat masalah apa namanya kasus tadi Al-Quran harus dibukukan kok Rasul tidak turun betul? iya kok Rasul tidak turun kenapa Rasul hanya turun ke jaman kita sekarang dengan membawa syariat yang mohon maaf seperti itu bukan syariat yang urgent penting antum ketangkap apa pemicaraan saya? iya kenapa Rasul hanya memberikan mengajarkan syariat yang demikian padahal Abu Bakar dan Umar itu nasibnya untuk kaum muslimin tentang Al-Quran berikutnya berikutnya ketika terjadi bentrok antara sahabat sampai kemudian para sahabat apa namanya berbeda pendapat antara sahabat ini dengan sahabat ini sampai kemudian menimbulkan pertumpahan darah perang sahabat dengan sahabat perang kenapa Rasul tidak turunnya? berdamai untuk mengislahkan apa namanya pasukan ini dengan pasukan ini yang sama dua-duanya muslim gitu kan kenapa hanya turun kemudian Rasul hanya mengajarkan yang demikian saja nah inilah hemat saya apa namanya kalau kita ya terlepas dari itu semua ya silahkan bagi yang meyakini silahkan tapi bagi saya pribadi gitu kan saya bertanya-tanya masih bertanya-tanya belum meyakini seseorang yang diberikan syariat oleh Nabi di zaman sekarang gitu kan kalau membaca bacaan ini gitu kan bakal akan seperti ini bakal akan seperti ini karena diajarkan oleh oleh Nabi antun-tun di Youtube ya nonton di Youtube banyak itu apa namanya cerita-cerita yang demikian ya 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 itu mengenai Sohibah saya Ruhiat nanti di bukukannya itu jaman Usman jaman Usman bin Afan ini nanti dibentuk panitia pengumpulan Al-Quran ya panitia pengumpulan Al-Quran nanti banyak orang-orangnya sahabat-sahabat muda dikumpulkan oleh Usman bin Afan jadi yang muda-muda ini jangan di ini jangan diserang ya tapi di 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 yang punya kompetensi di 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 kemudian disahkanlah Mushaab ya Usmaniyah namanya Mushaab apa? Usmaniyah Pertanyaan berapa Mushaab yang dicetak pada waktu itu? 6 ya sebagian riwayat 6 tapi riwayat yang paling kuat 5 oh gitu riwayat yang paling kuat itu 5 Mushaab 1 jajirah Arab tapi semua kaum muslimin pada waktu itu meskipun Al-Quran hanya 5 Mushaab tapi semuanya menjadi penghapal Quran hebat tidak? hebat hebat sekarang orang sekarang di HP ada Quran di laptop ada Quran di rumah ada Quran di masjid ada Quran di tas ada Quran 1 orang 5 Mushaab sekarang ya tapi Al-Quran tidak pernah dibaca ya ini semuanya penghapal Quran 1 jajirah Arab 5 Mushaab yang disetak ya semoga kita menjadi para pembaca penghapal dan pengamal Quran ya oke ada lagi yang mau ditanyakan? jadi kalau Quran di zaman Nabi sudah boleh ditulis sudah boleh bahkan Nabi memisahkan ini ada di surat ini ini ada di surat ini ayat ini ada di surat ini begitu sampai diatur tata letaknya sampai diatur tata letaknya bahkan ketika nanti zaman Usman ini Usman tidak berani kemudian apa namanya menyimpan satu ayat kemudian hasil ijtihad para sahabat yang pada waktu itu bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini ada sahabat A sahabat B sahabat C ini disumpah disumpah sebelum memasukkan ke mushab Usmania betul betul siapa saksinya si ini si ini saksinya bahwa dulu Nabi pernah mengoreksi bacaan saya dikumpulkan maka kemudian jadi mushab yang ada di kita sekarang mushab Usmania begitu jadi Al-Quran ini apa namanya disampaikan oleh dari Allah melalui pelantara Malikat Jibril disampaikan kepada Nabi dan bentuk penjagaan Al-Quran ini adalah dengan cara diingat-ingat dibacakan apa arti Al-Quran bacaan bukan bukan bacaan Quran bahasa dari kata apa bukan qurnun qurun qurun apa arti qurun apa arti qurun 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 kita nah ini nah itu qurun apa maksudnya qurun menceritakan bukan ini qurun nah qurun itu kok qurun bukan ini dengarkan nah itu qurun bunyi bunyi Al-Quran itu kemudian kalau misalnya bunyi terus diperbunyikan disuarakan maka dirubah yang asalnya qurun menjadi sigoh mubalagoh yaitu qurun jadi qurun itu adalah sesuatu yang terus dibaca dari mana tahu ini dari sorob nanti ada pembahasan sorob pembahasan sigoh mubalagoh nah baru kemudian kata kerjanya dari oroa oroa begitu karena sumber kata itu bukan film adi tapi mas mas dar mas dar sebagian ada yang berpendapat sumber kata dalam bahasa arab berasal dari film adi sebagian ada yang mengandalkan dari mas dar dua-duanya betul dua-duanya betul tapi saya lebih contoh ke mas dar kalau saya ya biasa apa namanya nanti ada madhab madhab dar sendiri kan madhab selama ini kita belajar madhab itu hanya di fikih kan bahkan bahasa arab itu punya madhab ada madhab kufah ada madhab basro ada mahad sibawih ada mahad imam al-kisai nanti banyak bukan banyak dua ya yang paling umum tapi nanti dalam alfiah itu nanti ada tujuh kabilah yang dijadikan sebagai dalil dalam ilmu nahu banyak madhabnya nah cuman untuk dasar disistematiskan dalam ilmu nahu itu hanya seperti ini saja yang kita pelajari nanti kalau mau mendalami harus sudah kuat baca kitabnya siap nanti mendalami siap siap harus kuat dulu dasarnya oke ini kisah tentang Umar bin satu lagi gimana saya ini berkaitan dengan pembarisan di Quran itu apakah di jaman Rasul juga sudah ada baris belum nah ini berkembang lagi maksud mushab usmania ini nah ini mushab usmania ini ini belum ada titiknya pangboro harokat bujang-bujang harokat titik oh kita ayah eh bismillah kekia nyeratan teo asli asli nanti nanti saya share tolong nanti kasih tau saya saya suka lupa kalau tidak ada yang kasih tau saya punya naskah-naskah dari guru saya yang di Mesir itu belajar naskah-naskah mushab kuno ya pertama apa namanya Al-Quran pertama kali mushab usmania yang sekarang disimpan di museum-museum ada yang di Maroko sekarang ada yang di Turki sekarang ada di museum-museum yang itu mushab asli kalau disentuh itu langsung jadi debu asli langsung jadi debu saking lamanya maka kemudian sekarang itu diskennya itu oleh sensor dipoto disensor jadi cara-cara untuk apa namanya men-scannya itu dengan cara dipotret dengan alat yang nanti mirip hasilnya ini begini tidak ada titiknya tidak ada titiknya baru kemudian ada titik kita belum harokat baru ada titik zaman Ali bin Abi Talib di masa Ali bin Abi Talib atas usulan tabiin hebat pada waktu itu yang menjadi pelopor di bidang ilmu nahu yang bernama Abu'l Aswad Adwali barulah kemudian Al-Quran ada titiknya terus berkembang panjang sejarahnya sampai Al-Quran kemudian memiliki harokat saya pribadi kalau baca Al-Quran yang seperti itu bingung suka gampang ngantuk kalau baca Quran yang banyak warna-warni pengennya yang polos Al-Quran sekarang yang sudah ada harokatnya sudah ada titiknya sudah dirapihkan sudah ada di android sudah ada di hadapan kita kalau kita masih tidak mau membaca bagaimana kita mempertanggung jawaban usia yang diberikan oleh Allah kepada kita sudah ada titiknya dulu bagaimana bayangkan kalau Al-Quran tidak ada titik tidak ada harokat bagaimana kita baca sekarang tidak bisa baca makanya kita sangat berterima kasih kepada ulama bahasa arab para ulama bahasa arab tidak ada ilmu sufiqih tidak akan ada ilmu sufiqih tidak akan ada ilmu muskola hadis tafsir kalau tidak ada ilmu bahasa arab karena titik itu adalah dari para pakar bahasa arab adanya dommah dan seterusnya bahkan kalau misalnya dommah diteliti lagi itu banyak maknanya dommah apa arti dommah dommah itu terkumpul terkumpul dommah terkumpul ketika membaca harokat yang bersimbol dommah pasti bibir kita akan terkumpul u u u terkumpul betul patah patah itu dari patah patah membuka ketika membaca patah membuka bahkan dalam i'rob rova itu disimboli dengan dommah apa arti rova 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 itu artinya mengangkat asalnya harokat yang di tengah diangkat ke atas kemudian jar jar itu apa arti jar 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 itu artinya jar roya juru menarik yang asalnya harokat yang di tengah ditarik ke bawah nanti ada istilah mansub apa arti mansub kenapa di surat yusuf tiba-tiba wa'ayyubah kenapa tidak wa'ayyubuh loh kenapa tiba-tiba ayyubah Allah membuka kisah nabi ayyub dengan kalimat apa mansub patah wa'ayyubah pernah antun berpikir seperti itu kok kenapa ini tidak dommah padahal ini adalah wawunya waw tidak waw awal wa'ayyubah loh kenapa patah nah itu nanti ada apa arti patah patah untuk simbol apa untuk simbol mansub apa arti mansub dari kata nasob apa arti nasob sekarang pertanyaannya nasob nasob itu artinya ini tongkat kalau saya menancapkan ke bawah ke tanah sampai kuat itu namanya nasob itu namanya apa nasob apa maksudnya wa'ayyubah kata Allah dan kami buka kisah nabi ayyub ini tolong tancapkan kepada kalian hei kaum muslimin dengan dalam-dalam sedalam-dalamnya supaya menjadi pelajaran bagi kalian semua tancapkan ke dalam kehidupan kalian kami buka kisah nabi ayyub ini dengan kalimat dibukanya dengan kalimat simbolnya patah patah itu mansub mansub itu nasob nasob itu tadi apa artinya nancapkan lega iya tapi kalau kondisi Al-Quran sekarang semuanya berbaris berbeda dengan kitab kitab di luar Al-Quran itu ada yang judulnya juga ya harusnya berbaris Al-Quran sekarang harusnya berbaris supaya tidak terjadi kekeliruan dalam membaca nah itulah yang kemudian disebutkan bahwa Al-Quran itu diberi sebutan Al-Kitab Al-Kitab itu artinya susunan dari tulisan-tulisan gitu kan baru terjadi mujijat Al-Kitab itu nama Al-Quran diberi sebutan Al-Kitab setelah Rasul wafat baru gitu kan wajah saya lupa lagi ya mau menyebutkan surat Al-Baqarah tentang keislimauan Al-Quran dari segi mujijat bahasa saya lupa lagi mungkin nanti apa namanya lain waktu insyaallah saya menangkar oke Alhamdulillah ternyata selesai ya seru hiyat banyak pertanyaan tapi banyak ilmunya insyaallah tadinya mau ke latihan sebelum kita tutup ada yang mau ditanyakan lega ya bahasa Arab itu lega saya mau Madrid ada yang mau ditanyakan selesai finish Ibu Lilis cukup 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 ya insyaallah kita insyaallah kita nanti lanjutkan hari Senin hari Sabda depan kita belajar bahasa Arab satu bulan lagi nanti kita rehat dulu kita belajar ilmu waris ramean kedajar ilmu warisnya apa Ibu Lilis Afwan Insyaallah satu poinnya mau biasa ngiringin belajar ada loncing ada loncing ada loncing loncingnya apa itu peduana Insyaallah di canakat itu ibadah umur Alhamdulillah sahawai iya sekarang mantu mohon mohon Pak Haji di canak kuputra oh iya ibu semoga lancar ya ibu saya gak minta apa-apa cuman minta satu doa nanti disana minta kepada Allah kita semua dipahamkan bahasa Arab itu aja dipahamkan bahasa Arab untuk memahami Al-Quran dan Hadis itu aja lah saya gak mau apa namanya minta doa yang lain takut lupa ibu Lilis nanti insyaallah saya bidang anak insyaallah kering saat 18 halo ya sabdo depan hari jumat ya jumat hari jumat ibu Lilis mudah-mudahan dilancarkan berapa hari 10 hari 12 hari 14 14 hari ya mudah-mudahan dilancarkan ibu Lilis serta mudah-mudahan insyaallah haji atau umrohnya mabrur ya kemudian pulang nanti ke tanah air dengan keadaan sehat ya tidak ada kendala dan mudah-mudahan apa namanya kita semua bisa menyusul nanti cukup ya nanti latihannya silahkan antun jawab masing-masing kalau ada yang mau ditanyakan silahkan tanyakan ke saya ya terkait dengan kosa kata tata bahasanya sorofnya dan seterusnya silahkan nanti tanyakan oke subhanaka Allahumma wabihamdika syadwala ilahila anta astagruka wa atubu laik rabbana latuzikulubana rabbana latuzikulubana ba'da idhadayitana wahab dana billadunka rahmah innaka antal wahab rabbana innaka jami'un nasi liyau minlar assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati